Cersil kisah tiga negara jilid 63. Kemudian Zhong Hui mematahkan sebatang anak panah dan mereka kemudian bersumpah untuk menjadi saudara angkat. Persahabatan mereka semakin neret setiap saat dan Jiang Wei tetap diberikan kepercayaan untuk menjadi komandan dari pasukannya. Dia kemudian segera mengirim Jiang Xian kembali ke Changdu. Sebagai seorang yang berhasil menaklukkan Su, Deng Ai kemudian segera mengatur kembali administrasi pemerintahan dari daerah yang baru dikuasainya itu. Dia membuat Si Zuan menjadi penjaga kekaisaran wilayah Yizhou dan menunjuk Tian Hong, Jiang Xin dan lainnya pada berbagai jabatan. Dia juga membuat menara di Mian ZHU sebagai tanda kemenangannya. Dalam suatu perjamuan besar, di mana kebanyakan yang datang adalah mantan pejabat Su, Deng Ai lupa diri dan minum arak terlalu banyak. Dia berkata pada tamunya, kalian beruntung bahwa akulah yang menguasai Changdu. Jika saja pemimpin lain yang melakukannya maka kalian semua mungkin sudah dihukum mati. Tamu-tamu itu kemudian bangkit dan memberi ucapan terima kasih kepada Deng Ai. Pada saat yang bersamaan Jiang Xin tiba dan mengatakan bahwa Jiang Wei dan pasukannya telah menyerah pada Zhong Hui. Karena hal ini maka bertambahlah amarah Deng Ai kepada Jiang Hui dan segera dia menulis surat keluoyang. Sekarang setelah Su telah berhasil dikuasai maka kita harus mengarahkan kekuatan kita melawan Lu. Tetapi setelah usaha yang sangat keras, para pemimpin dan prajurit telah sangat kelelahan dan tidak dapat melaksanakan tugas dengan segera. Oleh karena itu aku menempatkan 20.000 prajurit Wei di sebelah barat Long Yau dan bersama mereka 20.000 prajurit Su, mereka akan menjadi penambak garam untuk meningkatkan keuangan daerah ini. Juga kapal-kapal perang besar harus dibangun sebagai bagian rencana menyerang Wu dari jalur sungai. Ketika semua persiapan ini telah lengkap maka kirimkanlah utusan keu untuk menjelaskan keadaan ini. Kemungkinan besar masalah ini dapat diselesaikan tanpa perlu adanya pertempuran. Aku juga ingin mengusulkan bahwa perlakuan yang baik pada Liu Chen akan dapat melemahkan hati sang siu, tetapi jika liusan dipindahkan ke luo yang maka orang-orang di Wu akan curiga dan menjadi bingung mengenai apa yang akan terjadi pada mereka sehingga mereka tidak akan mau menyerah dengan damai. Oleh karena itu aku pikir sangat baik bila membiarkan pemimpin Su tetap berada di sini. Tahun depan pada musim dingin, dia dapat dipindahkan ke ibu kota. Untuk saat ini aku ingin merekomendasikan Liu Chen untuk menerima gelar Pangeran Fu Feng dan juga diberikan penghasilan dan juga pengawal. Anak-anaknya juga harus menerima gelar kebangsawanan. Dengan care ini maka kita dapat menunjukkan kebesaran hati Wei dan juga perlakukan yang baik bagi mereka yang menyerah. Langkah dua ini akan dapat membuat Wei lebih disegani karena kekuatannya dan dihormati karena kebajikannya dan hasilnya adalah semua hal yang kita inginkan akan terjadi. Membaca surat ini, si Mazau berpikir bahwa Deng Ai merasa sudah menjadi orang penting, oleh karena itu dia segera menulis sebuah surat dan mengirimnya melalui General Wei Guan kepada Deng Ai dan dia juga meminta Kaisar Wei untuk mengeluarkan titah agar mempromosikan Deng Ai. General Deng Ai telah melakukan banyak jasa bagi negara, dia berhasil masuk ke dalam daerah musuh dan mengalahkan mereka. Tugas besar ini telah berhasil dijalankan dengan sempurna sehingga awan peperangan telah pergi dan kedamaian kembali lagi di badan Su. Jasa Jenderal Deng Ai telah melampaui Baiki, yang pada masa lalu berhasil mengalahkan Tzu, dan Hong Xin, yang pada masa lalu berhasil menguasai Zhao. Oleh karena itu Deng Ai dianugerahkan pangkat panglima tertinggi dan diberikan kekuasaan atas 20.000 kepala keluarga serta kedua anaknya akan diangkat jadi bangsawan dengan masing-masing mengepalai seribu kepala keluarga. Setelah titah ini dikirimkan dan diterima Deng Ai, Wei Iguan kemudian mengeluarkan surat pribadi Sima Zhao kepada Deng Ai yang isinya mengatakan bahwa usulan Deng Ai akan dipertimbangkan pada saat yang tepat. Kemudian Deng Ai berkata, seorang jenderal di lapangan boleh tidak menuruti perintah atasannya. Aku ditugaskan untuk menghancurkan bahaya negara. Kenapa sekarang rencanaku dihalang-halangi? Akhirnya dia menuliskan sebuah surat dan mengirimnya ke ibu kota. Pada saat itu sedang terjadi pembicaraan apakah Deng Ai berniat memberontak atau tidak dan ketika Sima Zhao menerima surat balasan, kekhawatirannya semakin menjadi nyata dan dia mulai gelisah akan hal ini. Dalam kegelisahannya ini, Sima Zhao memanggil Jia Chong untuk meminta sorannya. Kata dia, Deng Ai menganggap jasa-jasanya sangat tinggi dan juga tidak ada bandingannya. Dia telah berani membantah perintahku. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa tidak meminta Zhong Hui untuk membuatnya menurut jawab Jia Chong? Sima Zhao menerima usulan itu dan mengeluarkan perintah mengangkat Zhong Hui menjadi menteri dalam negeri. Setelah itu dia mengangkat Uli Guan menjadi inspektur pasukan kekaisaran dan juga memerintahkan dia untuk mengawasi kedua belah pasukan dan perintah khusus untuk mengawasi Deng Ai dan menjaga dari segala kemungkinan adanya pemerontakan. Ketika titah Sima Zhao diterima oleh Zhong Hui, dia segera memanggil Jiang Wei dan berkata kepadanya, Deng Ai telah menerima hadiah lebih banyak daripadaku dan sekarang dia adalah panglima tertinggi. Tetapi Sima Zhao mencurigai bahwa dia akan memerontak dan telah memerintahan Uli Guan dan diriku untuk mengawasinya. Sekarang apakah yang kau usulkan untuk kita lakukan? Jiang Wei menjawab, mereka berkata bahwa Deng Ai berasal dari keluarga petani dan peternak. Tetapi karena keberuntungannya dia telah memenangkan jasa besar dan reputasinya sekarang sangat terkenal. Tetapi semua ini bukan karena bakat besarnya, melainkan karena keberuntungan negara. Jika saja kau tidak berusaha menahanku di benteng Ye Iping, dia pasti tidak akan dapat berhasil merebut Xiang Du. Sekarang dia mengusulkan untuk membuat mantan penguasa Su sebagai pangeran Fu Feng, di mana dengan hal itu dia berharap dapat mengambil hati rakyat Su. Tetapi menurutku itu hanyalah sebuah taktik saja. Perdana Menteri Sima mencurigainya bahwa ini adalah niatan memerontak dari Deng Ai. Song Hui memuji pandangan Jiang Wei dan Jiang Wei melanjutkan, Jika kau mau menyuruh keluar para pengawal Disney, aku punya sesuatu untuk kukatakan sekra pribadi. Ketika mereka sekarang sudah berdua sendiri, Jiang Wei mengeluarkan sebuah peta dan berkata, Daulu kala, sebelum dia meninggalkan desanya. Zuge Li yang memberikan peta ini kepada Kaisar Liu Bees dan menjelaskan mengenai kekayaan alam Ye Izo dan bagaimana daerah ini cocok sebagai sebuah negara. Oleh karena itu tujuan pertama mereka adalah menguasai Xiang Du. Sekarang Deng Ai pun telah melakukan hal itu dan tampaknya dia ingin membuat kerajaannya sendiri. Song Hui bertanya mengenai detail daerah itu dan Jiang Wei menjelaskannya secara detail. Setelah itu Song Hui bertanya bagaimana kera mengenyahkan Deng Ai. Dengan menggunakan kecurigaan Sima Zhao, jawab Jiang Wei, kirimlah sebuah surat ke ibu kota dan katakan bahwa tampaknya Deng Ai akan memerontak. Kau akan mendapatkan titah untuk menghentikan pemberontakan itu. Akhirnya sebuah surat dikirimkan ke Luoyang. Di surat itu dikatakan bahwa Deng Ai ingin memberontak dan sekarang sedang mencari dukungan dari rakyat di sana. Dengan adanya berita ini membuat semua pejabat di ibu kota gelisah. Dan untuk mendukung tuduhannya itu, Song Hui memberikan sebuah surat yang dikirimkan oleh Deng Ai yang di mana di dalamnya surat itu telah diubah sehingga surat Deng Ai menggunakan kata-kata yang sombong dan bertujuan ingin membangkang. Sima Zhao sangat marah dan dia mengirim Jia Chong menuju lembah Xie serta memerintahkan Song Hui untuk menangkap Deng Ai dan dia sendiri mengerahkan pasukannya dengan dalih perintah dari Kaisar Wei, Cao Wang yang di mana dipaksa untuk pergi bersamanya. Kemudian berkatalah Sao Ti, pasukan Song Hui lebih banyak dari pasukan Deng Ai, perbandingannya adalah 6, 1. Hamba pikir, General tidak perlu pergi sendiri. General hanya perlu memerintahkan Song Hui untuk menangkap Deng Ai. Apakah kau telah lupa kata Sima Zhao sambil tersenyum, kau sendiri yang berkata bahwa Song Hui adalah orang berbahaya. Aku pergi bukan untuk mengatasi Deng Ai tetapi yang lainnya. Aku takut kau telah lupa, aku hanya berusaha mengingatkanmu, tetapi hal ini harus tetap menjadi rahasia, kata Sao Ti. Akhirnya ekspedisi itu dijalankan. Pada saat ini kelakuan Song Hui telah membuat Jia Chong semakin curiga dan dia menceritakan hal itu pada Sima Zhao yang menjawab, Aku telah mengirimmu untuk mengawasi keadaan, apakah aku juga harus merasa ragu padamu? Walaupun begitu mendatanglah ke Chang'an maka semua hal akan menjadi jelas. Pergerakan pasukan Sima Zhao dilaporkan kepada Song Hui yang berpikir apa maksudnya semua ini. Dia segera memanggil Jiang Wei untuk berdiskusi mengenai bagaimana Kero menangkap Deng Ai. Penurunan takhta, pelajaran berharga dari masa lalu. Song Hui bertanya apda Jiang Wei bagaimana caranya untuk dapat menangkap Deng Ai. Jiang Wei berkata, kirim Wei Guan untuk menangkapnya, jika Deng Ai membunuh Wei Guan maka itu adalah bukti bahwa dia berniat memerontak. Kemudian kau dapat menyerangnya dengan dalih bahwa dia telah berkhianat. Segera Song Hui mengirim Wei Guan bersama 3-0 prajurit untuk menangkap Deng Ai. Wei Guan sendiri sadar mengenai bahaya yang ada di depannya, dia berkata dalam hatinya, Song Hui ingin agar Deng Ai membunuh aku supaya dia memiliki alibi untuk menyerang Deng Ai. Untuk menyelamatkan dirinya Wei Guan akhirnya menulis beberapa surat dan selebaran yang intinya mengatakan bahwa dia diperintahkan menangkap Deng Ai dan bukan yang lainnya, jika yang lain segera menyerah maka akan diampuni jika tidak maka akan dibunuh. Dia mengirimkan surat-surat itu pada bawahan Deng Ai. Wei Guan dan prajuritnya akhirnya sampai ke Changdu menjelang subuh dan dia melihat banyak sekali para pejabat yang dia kirimkan surat-surat itu telah menunggunya. Mereka segera menyerahkan diri. Deng Ai masih tertidur saat itu ketika Wei Guan dan prajuritnya masuk ke kediamannya. Dia segera menerobos masuk ke kediaman Deng Ai dan berteriak, Atas titah kaisar, aku datang untuk menangkap Deng Ai dan anaknya, siapa berani melawan akan langsung dibunuh. Kegaduhan itu membangunkan Deng Ai yang terkejut mendengar bahwa sekelompok prajurit menerobos masuk ke kediamannya untuk menangkapnya. Tetapi sebelum Deng Ai dapat melakukan apapun, dia sudah keburu disergap dan diikat serta dibawa keluar. Deng Zong anak Deng Ai yang ingin melarikan diri juga berhasil ditangkap. Banyak jenderal dan bawahan Deng Ai berusaha untuk menolong tuannya itu tetapi sebelum mereka bisa bersiap, Zong Hui dan 10 ribu prajuritnya mendekati Changdu sehingga akhirnya mereka lari semua karena takut akan terjadi pembantaian. Zong Hui dan Jiang Wei memasuki istana Changdu dan langsung menuju ke kediaman Deng Ai. Zong Hui sangat senang melihat Deng Ai dan anaknya telah berhasil ditangkap, dia menarik rambut Deng Ai dan menghinanya seraya berkata, Anak pengembala rendahan. Berani sekali kamu menentang diriku. Jiang Wei pun turut menghinanya, sekarang kau lihat bagaimana keberuntunganmu sudah habis hari ini. Dan Deng Ai pun menjawab dengan sama ketusnya. Zong Hui segera mengirim kedua orang itu ke Luoyang dan dia segera menenangkan keadaan di Changdu. Dia mengabungkan pasukan Deng Ai ke dalam pasukannya sehingga sekarang dia memiliki kekuatan militer yang besar sekali. Hari ini aku telah mendapatkan salah satu keinginan terbesar dalam hidupku, kata Zong Hui. Jiang Wei berkata, pada awal jaman Han, Han Xin tidak mendengarkan saran Kuai Tong untuk mendirikan kerajaannya sendiri sehingga akhirnya dia menemui ajalnya di Istana Hui Yang. Di Yue, Perdana Menteri Wen Zong tidak mau mengikuti Fan Li untuk pensiun sehingga dia akhirnya menjadi korban rencana keji. Tidak ada yang akan berani mengatakan bahwa Han Xin dan Wen Zong bukanlah orang yang hebat, tetapi mereka tidak melihat bahaya dengan seksama. Sekarang, Tuan, jasa-jasamu sudah sangat besar dan ketenaranmu sudah mendunia melebih Kaisar Hui, sudah seharusnya kau bersiap untuk menghilangkan petaka di masa depan. Menurutku lebih baik kita pergi ke Gunung Emei dan menjadi pertapa, apakah Tuan setuju? Zong Hui tersenyum. Aku pikir saranmu tidak cukup baik. Aku masih muda, belum juga berusia 40 tahun dan masih berpikir untuk terus dibanding untuk berhenti. Aku tidak dapat membuang semuanya dan menjalani hidup sebagai pertama. Jika kau tidak melakukan itu maka dengarkanlah apa yang baru ku katakan dan bersiap untuk menghadapi petaka. Pikirkan baik-baik langkahmu dan aku tahu kau mampu untuk tugas itu, aku hanyalah seorang tua yang bodoh tidak pantas memberikan nasihat lagi. Zong Hui tertawa keras sekali mendengar hal itu. Kau benar-benar mengerti pikiranku kau antanya Zong Hui. Mereka kedua kemudian berunding untuk merencanakan rencana besar itu. Jiang Wei kemudian menuliskan secarik surat kepada Li Uchen dan berkata, Aku mohon yang mulia bersabar untuk satu musim lagi, karena Zong Hui, hambamu yang hina ini akan mengembalikan negeri yang mulia pada saatnya matahari dan bulan tampak lebih indah di malam yang gelap. Dinasti Han belumlah berakhir. Ketika Zong Hui dan Jiang Wei merencanakan langkah yang terbaik untuk melawan Wei, tiba-tiba datang surat dari Sima Zhao yang berisi, Aku sekarang berada di Chang'an dengan pasukanku dan siap jika kau membutuhkan bantuanku apabila ada masalah dalam menangkap Deng Ai. Sekarang aku butuh kau untuk datang kemari membicarakan masalah negara yang penting. Zong Hui menduga-duga apa maskut sebenarnya pemanggilan ini. Dia pasti curiga, kata Zong Hui, dia mengetahui benar bahwa pasukanku jauh lebih banyak dari jumlah pasukan Deng Ai dan aku dapat dengan mudah menghancurkan Deng Ai apabila dia melawan. Aku yakin pasti ada hal lainnya mengenai kemana dia sampai datang kemari. Dia kemudian meminta saran Jiang Wei mengenai masalah ini, ketika atasan mencurigai bawahannya, maka bawahannya itu pasti mati, apakah kita tidak melihat apa yang terjadi pada Deng Ai. Aku telah putuskan kalau begitu jawab Zong Hui, jika berhasil maka seluruh kekaisaran akan jadi milikku, jika gagal maka aku akan bertahan disuntuk menjadi seperti Li UBS yang lain dan tentunya tanpa kecerobohan yang dilakukannya. Jiang Wei berkatam, permaisuri Guo baru saja meninggal kau dapat berpura-pura bahwa dia meninggalkan titah untuk menghancurkan Sima Zhao yang telah menindas Kaisar Wei. Dengan bakat dan kepandayanmu kau pasti dapat menaklukan seluruh kekaisaran. Maukah kau memimpin pasukanku di garis depan tanya Zong Hui, ketika kesuksesan telah menjadi milik kita maka kita akan menikmatinya bersama. Apapun yang dapat aku lakukan pasti aku akan melakukannya sepenuh hati, kata Jiang Wei, tetapi aku tidak yakin bahwa kita mendapatkan dukungan seluruh jenderal dan pejabat di sini. Esok adalah hari kelima belas bulan ini, perayaan Lampion akan berlangsung di kota. Kita dapat mengumpulkan mereka semua di istana untuk merayakan hal itu. Kita akan menyiapkan perjamuan untuk mereka dan kita dapat membunuh mereka jika mereka tidak mau mengikuti kita. Ketika mendengar hal itu, hati Jiang Wei langsung kegirangan. Undangan segera disebarkan dan segera pesta diadakan. Setelah beberapa saat kemudian Zong Hui mengangkat cawanya dan mulai berpura-pura menangis. Semua bertanya apa gerangan sumber dari kesedihan Zong Hui ini. Zong Hui lalu berkata, Permaisuri baru saja meninggal, sebelum kematiannya dia memberikan sebuah titah kepadaku. Dia menceritakan kepadaku mengenai kejahatan Sima Zhao dan khawatir bahwa Sima Zhao akan merebut takhta suatu hari nanti. Karena-karena itu maka dia memberikan tugas kepadaku untuk menghancurkan Sima Zhao dan kalian semua harus membantuku. Seluruh tamu di sana terkejut dan terpana tanpa ada seorang pun berani berkata-kata. Kemudian Zong Hui mengeluarkan pedangnya dan berkata, Kematian bagi mereka yang menentang rencanaku ini. Tidak ada satupun dokter mereka yang berani untuk menolak dan satu demi satu kemudian menandatangani surat persetujuan untuk membantu dan untuk lebih yakin lagi, Zong Hui menempatkan mereka dalam pengawasan setiap saat sehingga seluruh gerak-gerik mereka diawasi. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin bergabung dengan kita, kata Jiang Hui, aku harap kau memusnahkan mereka semua. Jangan khawatir, sebuah lubang besar telah kuperintahkan untuk digali dan aku telah menaruh banyak prajurit untuk segera menangkap mereka dan mengubur mereka di lubang itu jika mereka tidak setuju. Ketika Jiang Wen dan Zong Hui sedang membicarakan masalah ini, General Kiyu Jian, bawahan Zong Hui datang menghadap. Dia dahulu adalah asisten dari General Hui yang merupakan salah seorang yang diawasi oleh Zong Hui. Kesempatan ini dimanfaatkan Hui untuk mengirimkan pesan keluar. Hui menangis dan berkata, anakku Hui Wan memimpin sekelompok pasukan di luar kota. Dia tidak akan pernah curiga bahwa Zong Hui mampu melakukan kejahatan sebesar ini dan aku harap kau mau menyampaikan pesanku padanya aku akan mati dengan tenang jika anakku mengetahui keadaanku sekarang ini. Tuan, Jan Agan khawatir, serahkan semua padaku, jawab Kiyu Jian. Dia segera pergi menemui Zong Hui dan berkata, Tuan, kau menahan begitu banyak pejabat dan mereka kekurangan makanan serta air. Apakah kau tidak ingin menunjuk seseorang untuk menyediakan hal-hal itu bagi mereka? Zong Hui berpikir sejenak dan akhirnya menunjuk Kiyu Jian untuk mengurus masalah itu. Aku sangat percaya padamu, dan kau harus setia rahasia ini harus dijaga baik dua. Tuanku, engkau dapat tenang. Aku tahu bagaimana menjaga hal-hal yang harus ku jaga. Kiyu Jian pun akhirnya dapat keluar masuk dengan leluasa dan dia membawa surat huli untuk anaknya Huyuan yang sedang berpatroli di luar kota. Ketika Huyuan mengetahui seluruh cerita itu dia sangat terkejut dan sangat marah. Para bawahan Huyuan datang ke tenda utama dan berkata, kami lebih baik mati daripada mengikuti pengkhianat. Akhirnya Huyuan menentukan tanggal iaitu pada hari ke-18 bulan itu juga dia berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Dia mendapatkan simpatium Iguan dan mengabungkan tentaranya. Dia juga memerintahkan Kiyu Jian untuk memberitahukan rencana ini pada ayahnya. Kiyu Jian akhirnya segera kembali ke Changdu dan dia segera memberitahu rencana itu pada huli yang JG langsung menyebarkannya pada teman-temannya untuk membantunya mengalahkan Zhong Hui. Keesokan paginya Zhong Hui berkata pada Jiang Wei, kemarin malam aku bermimpi bahwa aku digegit banyak sekali ular, dapatkah kau menjelaskan arti mimpi ini? Jiang Wei menjawab, mimpi mengenai naga dan ular serta hewan dua bersisik lainnya merupakan pertanda adanya kejadian yang sangat baik. Zhong Hui menerina interpretasi ini DGN sangat senang. Kemudian dia memberitahukan pada Jiang Wei bahwa dia telah menyiapkan segalanya dan mereka akan menanyai satu persatu seluruh pejabat dan orang yang telah ditahan atau diawasi oleh prajurit-prajurit Zhong Hui. Aku tahu mereka semua menentang kita dan lebih baik kau membunuh mereka semua. Lebih cepat maka lebih baik untuk kita, kata Jiang Wei. Baiklah jika begitu, jawab Zhong Hui. Dia memerintahkan Jiang Wei bersama beberapa prajurit untuk segera mengeksekusi pemimpin militer di antara orang-orang itu. Tetapi ketika Jiang Wei baru saja akan mulai menjalankan perintah itu, tiba-tiba dia mendapatkan jantungnya sakit sekali sehingga dia sampai pingsan. Dia segera dibantu berdiri untuk didudukan di atas kursi dan tak lama kemudian dia tersadar. Ketika dia sudah mulai tersadar, terdengar suara keributan dari luar istana. Zhong Hui kemudian segera memanggil prajuritnya dan menanyakan apa yang terjadi, tetapi keributan itu makin terdengar mendekat, suaranya seperti puluhan orang sedang berlari-lari sambil berteriak. Para pejabat itu pasti sedang berusaha untuk kelari, kata Zhong Hui, kita lebih baik membunuh mereka segera. Tetapi datang seorang prajurit melaporkan, pasukan penjaga kota telah menyerang istana. Zhong Hui kemudian memerintahkan mereka untuk segera menutup gerbang utama dan segera dia memerintahkan pasukan pemanahnya untuk menyerang mereka dari atap istana. Banyak sekali prajurit terbunuh dari kedua belah pihak. Kemudian api pun berkobar dan pasukan yang menyerang istana berhasil menjebol gerbang utama. Zhong Hui kemudian menghadapi mereka dan berhasil membunuh beberapa, tetapi beberapa prajurit itu memanah Zhong Hui dan akhirnya Zhong Hui tewas di tempat itu. Mereka kemudian segera memenggal kepalanya dan mencabik dua tubuh Zhong Hui. Zhong Hui berusaha untuk mencari jalan keluar, dia berlari kesana dan kemari serta membunuh siapa saja yang ditemuinya sampai akhirnya dia mendapatkan serangan jantung lagi. Aku telah gagal dia berteriak dalam kesakitannya, apakah ini sudah kehendak langit. Dia segera menusukan pedangnya ke jantungnya sendiri dan meninggal seketika itu juga. Jiang Hui, meinggal pada hari ke-18 di bulan ke-7 pada tahun ke-4 masa Jiang Hui menurut Klander Wei, tahun 2.65M, pada usianya yang ke-59. Dia telah mengabdi pada Su selama tiga-tiga tahun dan merupakan penerus dari Zuge Liang dalam rencananya menyatukan tiga negara. Ratusan orang terbunuh dalam peristiwa itu. Wei Guan kemudian memerintahkan agar pasukan segera keluar dokter kota dan menunggu perintah lebih lanjut dari Pangeran Jin. Pasukan Ngei yang marah karena invasinya yang berulang kali segera mencabik dua tubuh dari Jiang Wei. Mereka juga segera menangkap dan membunuh semua keluarga Jiang Wei. Melihat bahwa kedua musuh Deng Ai telah mati, orang-orang kepercayaan Deng Ai mulai berpikir untuk menyelamkan tuannya itu. Wei Guan yang menangkap Deng Ai mendengar hal ini dan dia ketakutan bahwa akan terjadi pembalasan dendam. Jika Deng Ai hidup maka aku akan mati di tangannya kata Wei Guan. General Tian Ksu berkata, ketika Deng Ai merebut Jiang Yu dia hampir saja menghukup mati diriku, jika saja teman-temanku tidak memohon pasti kepalaku sudah terpisah dari badaku. Akhirnya Wei Guan memberikan perintah agar Tian Ksu memimpin seratus prajurit berkuda untuk mengejar kereta kuda yang membawa Deng Ai dan anaknya ke Luoyang. Dia segera mengejar mereka dan bertemu dengan iring duaan itu di Mingyan ZHU. Ketika Deng Ai melihat yang datang itu adalah prajurit yang pernah dipimpinnya, dia merasa senang karena dikiranya akan mendapat kabar baik. Begitu Tian Ksu turun dari kudanya, tanpa berkata apapun lagi dia segera berjalan ke arah Deng Ai dan membunuhnya segera, pasukannya yang lain langsung pula membunuh anak Deng Ai. Dengan begitu ayah dan anak menemui ajalnya di tempat yang sama. Dengan begitu tewaslah ketiga pemimpin besar itu. Banyak sekali jenderal dan pemimpin yang gugur di dalam kejadian ini, semua mencoba mengambil keuntungan dari keadaan. Zhang Yei Cucu Zhang Fei, Li Urwi Putra Mahkota Liucan dan Guan Yei Cucu dari Guan Yeu juga dibunuh oleh prajurit Wei. Kemudian terjadi pembantain besar-besaran dan banjir darah bisu sampai akhirnya Jia Chong tiba dan membereskan keadaan. Jia Chong memerintahkan Wei Guan untuk menjaga Chang Du dan mengirim Li Urquan ke Luoyang. Beberapa pejabat seperti Fan Jian, Zheng Shao, Kiao Zhou, Xi Zheng menemai mantan kaisar Li Urquan. Dalam perjalanan yang memalukan itu, Li Urquan dan Dang Jue berpura-pura sakit dan mereka tidak mengikuti Li Urquan ke Luoyang. Tidak lama setelah itu mereka meninggal dunia karena sedih. Li Urquan berusia 104 tahun saat ini. Pada saat ini kalender Wei dirubah dari masa Zhang Yuan tahun ke-5 menjadi masa Xi'an Xi tahun pertama. Pada bulan ke-3 di tahun itu, karena tidak dapat melakukan apapun untuk membantu Sumaka. 70 ribu prajurit Wu di bawah Ding Feng akhirnya kembali ke Lu. Sekarang Menteri Negara Wajia mengirim surat pada Kaisar Sun Xiu dan berkata, Mu dan Su adalah seperti bibir dan gigi dan sekarang setelah bibir itu hilang maka gigi pun akan kedinginan. Tak diragukan lagi si Mazawa akan segera menyerang kita dan Yang Mulia harus menyadari bahaya ini untuk segera mempersiapkan diri. Sun Xiu tahu bahwa kata-kata ini pasti terjadi, jadi dia mengirim Lu Kang putera dari Lu Xun untuk melakukan persiapan pertahanan di daerah Jing Zoum. Sun Yien diperintahkan untuk menjaga Nan Xiu dan Ding Feng untuk menyiapkan benteng dan perkemahan tentara di sepanjang garis sungai. Di Su, Huo Yei, Gubernur Jianing, mendengar bahwa ibu kota Changdu telah jatuh, dia segera memakai pakaian putuh dan berduka selama 3 hari 3 malam menghadap ke arah Istana Changdu. Sekarang setelah ibu kota jatuh dan Kaisar ditangkap, kami pikir lebih baik untuk JG menyerahkan kota ini kepada Wai, kata para bawahannya yang takut diserang oleh pasukan Wai. Huo Yei menjawab, hal itu tergantung, aku tidak tahu bagaiman keadaan kita apakah dia merasa nyaman atau menderita. Jika Wai memperlakukan dia dengan baik maka aku akan menyerah. Tetapi jika mereka memperamlukan yang mulia maka ketika pangeran dipermalukan SDH seharusnya Sang Menteri mati. Akhirnya beberapa orang dikirim ke Luoyang untuk mengetahui keadaan Liu Chen. Segera setelah Liu Chen sampai di ibu kota Wai, Simazao juga kembali ke sana. Melihat Liu Chen ada di istana, Simazao memarahinya dan berkata, Kau pantas mati untuk semua kebodohanmu, moralmu yang bejat, suka menyenangkan diri sendiri, tidak tahu mana yang baik dan buruk, juga karena salah mengurus negaramu itu. Semua itu salahmu sehingga petaka ini menimpamu. Tanda seru. Mendengar hal ini, wajah Liu Chen pucat karena ketakutan dan dia tidak dapat berkat apa-apa. Dia ketakutan dan seperti ingin menangis dan segera menundukkan kepalanya. Kemudian Menteri Dua Istana Wai berkata, dia telah kehilangan kerajaannya, dia telah menyerah tanpa melawan, dan oleh karena itu dia berhak dalam puni. Karena hal ini maka Liu Chen tidak disakiti dan dia diangkat menjadi Raja Muda Anli. Dia juga diberikan kediaman dan juga uang serta boleh menarik pajak dari rakyat sekitar. Dia juga menerima sutra dan pelayan dikirimkan untuk menjaganya. Anaknya, Liu Dao berserta pejabat-pejabat Su yang menyerah seperti Fan Jian, Kiao Zhou, Xizeng dan yang lainnya semua diberi gelar bangsawan dan jabatan. Liu Chen kemudian berlutut berterima kasih dan kemudian pergi dari Istana Wai. Wang Hao, Kasim Istana Su yang karena pengaruh dan hasutan dia telah menghancurkan Su akhirnya dihukum mati di depan umum. Ketika Huo Yei mendengar semua ini maka dia datang bersama para bawahannya untuk menyerahkan diri dan kotanya pada Wai. Keesokan harinya, Liu Chen pergi ke kediaman Simazau untuk berterima kasih kepadanya. Di dalam perjamuan itu mereka memainkan lagu 2 Wai dan dansa 2 Wai. Hati seluruh pejabat Su sangat sedih dan tersiksa. Hanya Liu Chen saja yang tampaknya sangat gembira dan dapat menikmatinya. Di tengah perjamuan itu, Simazau berkata pada Jia Chong, Orang ini tidak memiliki perasaan. Hal ini yang menyebabkan kenapa Su hancur bahkan jika Zuge Liang masih hidup pun, dia TDK akan dapat menjaga orang seperti ini. Aku tidak heran kenapa Jiang Wai gagal menjalankan tugasnya itu. Kemudian dia berkata pada Liu Chen, Apakah kau pernah memikirkan Su dengan semua kesenangan ini? Aku telah melupakan Su, jawab Liu Chen. Kemudian Liu Chen beranjak dari tempat duduknya dan ingin berganti pakaian. Xi Zheng kemudian mendekat padanya dan berkata, Kenapa Yang Mulia berkata tidak merindukan Su? Tanda tanya. Jika Yang Mulia ditanya seperti itu lagi, menangislah dan katakan bahwa di Su ada makam leluhur Yang Mulia dan setiap hari Yang Mulia bersedih karena jauh dari mereka. Mungkin saja pangeran Jin akan membiarkan Yang Mulia kembali ke Su. Liu Chen kemudian berjanji akan melakukan hal itu. Ketika arak sudah dituangkan beberapa kali, Si Mazau menanyakan lagi hal yang sama untuk kedua kalinya, Apakah kau tidak pernah merindukan Su? Kemudian Liu Chen melakukan apa yang telah dinasehatkan Xi Zheng padanya, dia mencoba menangis tetapi tidak dapat mengeluarkan air mata. Akhirnya dia hanya menutup matanya saja dan menjawab seperti yang telah diajarkan. Oh benarkah begitu, tetapi mengapa mukamu ceria sekali tanya si Mazau? Xi Zheng yang memintaku untuk seperti ini, jawab Liu Chen. Mereka semua tertawa terbahak dua. Tetapi si Mazau benar-benar senang dengan kejujuran Liu Chen dan dia merasa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dari Liu Chen. Xi Zheng kemudian ditangkap dan dihukum mati sedangkah pejabat-pejabat Su yang lain dijauhkan dari sisi Liu Chen. Setiap hari si Mazau hanya memberikan Liu Chen kesenangan duniawi agar Liu Chen benar-benar lupa diri. Para pejabat istana berpikir bahwa keberhasilan mengalahkan Su ini adalah sebuah jasa besar sehingga mereka semua mengirimkan surat pada Kaisar Wei, Cao Wang, untuk memberikan gelar Raja Jin pada si Mazau. Pada saat itu, Cao Wang hanya memerintah berdasarkan nama saja, karena dia tidak punya wawonang. Seluruh negeri pada dasarnya diperintah oleh si Mazau yang keinginannya tidak dapat dibantah oleh Kaisar sekalipun. Setelah diangkat menjadi Raja Jin, si Mazau segera memberikan gelar untuk ayahnya, si Ma Yei dan juga kakaknya, si Masi. Istri dari si Mazau adalah putri dari Wang Su. Dia melahirkan dua putera untuknya. Yang tertua bernama si Ma Yan. Si Ma Yan memiliki postur badan besar dan gagah, dia sangat pandai, berani dan JG terampil menggunakan berbagai senjata. Anak keduanya bernama Si Ma Yei. Dia memiliki perawakan sedang-sedang saja, seorang anak yang berbakti dan adik yang baik. Ayahnya sangat sayang sekali padanya. Karena si Masi tidak memiliki anak, maka si Ma Yei dianggap adalah anak dari si Masi untuk melanjutkan garis keturunan keluarga si Masi. Si Mazau biasa selalu berkata, kekaisaran ini sesungguhnya milik kakakku. Menjadi Raja Jin membuat si Mazau harus memilih seorang calon penerus dan dia ingin mengangkat si Ma Yei sebagai putera mahkota. Tetapi San Tao memprotes keputusan ini. Sangat tidak pantas untuk membuat yang muda sebagai putera mahkota. Sementara yang tua tidak memiliki kekurangan apapun, kata San Tao. Dan Jia Chong, Hee Zheng dan Peixiu juga berkata hal yang sama. Si Ma Yan sungguh pandai, gagah berani serta mengeri seni berperang. Dia salah satu orang paling berbakat di negeri ini dan juga popular. Dengan semua keuntungan itu tentu dia memiliki takdir yang besar. Dia tidak terlahir untuk menjadi pelayan orang lain. Si Mazau ragu, karena dia TTP ingin menjadikan anak keduanya penggantinya. Tetapi kemudian dua orang pejabat lainnya, Jenderal Wong Xiang dan Menteri Urusan Pekerjaan, Ksun Kai berkata, Dinasti II terdahulu ada yang mengangkat putera yang lebih muda sebagai pewaris takhta dan hasilnya pemberontakan terjadi di mana-mana. Kamu harap Tuan mau melihat hal ini dan memikirkannya kembali. Akhirnya si Mazau setuju dan menetapkan si Ma Yan sebagai putera mahkotanya. Beberapa pejabat mengirimkan surat ke istana, tahun ini terlihat penampakan seorang raksasa turun dari langit diksi yang wudia memiliki rambut putih dan janggut putih panjang yang lebat dia memakai jubah kuning dan berjalan dengan bantuan tongkat hitam. Raksasa ini berkata, Aku adalah raja dari seluruh manusia dan sekarang aku katakan abda kalian untuk menghanti pemimpin kalian dan kedamaian akan datang. Dia berpergian selama tiga hari dan kemudian menghilang. Begitu saja hal ini membuktikan bahwa kau, cuan yang mulia, harus mengambil takhta kekaisaran. Si Mazau sangat senang mendengar hal ini. Dia kembali ke istananya, tetapi baru saja dia duduk di sana, tiba-tiba dia terserang strok dan akhirnya tidak dapat menggunakan lidahnya. Makin lama penyakitnya makin parah dan tampaknya tidak akan membaik tiga orang kepercayaannya, Wang Xiang, Hi Zheng dan Ksun Kai, bersama dengan pejabat istana lainnya datang untuk menanyakan kesehatannya, tetapi si Mazau tidak dapat berbicara pada mereka. Dia menunjukkan jarinya kepada putra mahkotanya, si Mayan dan kemudian dia pun meninggal dunia. Pada saat itu adalah hari ke-13 di bulan ke-8 di tahun pertama masa Xi'an Xi, tahun 264 M. Kemudian berkatalah Hi Zheng, urusan kekaisaran adalah tanggung jawab Pangeran Jin, jadi mari kita nobatkan penggantinya untuk menduduki jabatan itu lalu setelah itu kita dapat berkabung bagi Mendiang Pangeran Jin. Segera sebuah upacara diadakan untuk mengangkat si Mayan menjadi Pangeran Jin. Dia memberikan Hi Zheng jabatan Perdana Menteri, si Ma Wong diberi jabatan Menderi dalam negeri, si Bai Menteri Perang dan dia juga memberikan jabatan serta gelar pada yang lainnya. Gelar Pangeran Pelajar diberikan pada Mendiang Ayahnya yang baru saja tiada. Ketika semua urusan itu telah selesai, si Mayan memanggil Jia Chong dan Peiksu ke istanya dan berkata, Cao Cao berkata bahwa jika titah langit pun turun kepadanya, dia tidak akan lebih daripada rajawan pada dinasti Zhou terdahulu yang hanya menjabat sebagai wali kaisar. Apakah benar begitu? Jia Chong berkata, Cao Cao adalah hambahan dan dia takut masyarakat akan melihat dia memberontak jika dia benar-benar mengambil posisi kaisar, oleh karena itu dia berbicara seperti itu. Tetapi tetap saja dia menyiapkan jalan bagi Cao Peik untuk menjadi kaisar. Bagaimana ayahku dibandingkan dengan Cao Cao tanya si Mayan? Walaupun Cao Cao dapat dikatakan sangat berhasil tetapi rakyat sangat takut pada dia dan menganggap bahwa dia tidak memiliki kebajikan. Pemerintahan Cao Peik ditandai dengan banyak peperangan dan tidak ada kedamaian selama masa pemerintahannya. Kemudian kakekmu dan pamanmu melakukan jasa besar dan menunjukkan kebajikan serta welas asih, kedua hal itu menyebabkan mereka disayangi oleh rakyat. Ayahmu berhasil menaklukan Sudi Barat dan seluruh dunia mengaguminya. Membandingkan ayahmu DGN Cao Cao rasanya sangat mustahil. Tetapi tetap saja Cao Peik menggantikan kaisar Han. Dapatkah aku juga berbuat seperti itu dan menggantikan Wei? Jiacon dan Peik Su langsung bersujud dan berkata, tindakan Cao Peik dapat dijadikan sebagai presiden untuk suksesi kepemimpinan dan dinasti. Oleh karena itu, hamba pikir yang mulia segera membuat altar di istana sebagai upacara penuruan takhta kaisar Wei dan penobatan yang mulia menjadi kaisar Jin. Si Mah Yan sangat senang mendengar hal itu dan dia segera bertindak. Keesokan harinya dia memasuki kota terlarang dengan bersenjatakan lengkap. Tidak ada persidangan di istana selama beberapa hari karena Cao Wang sedang sakit dan tidak enak badan. Ketika si Mah Yan mendekat, kaisar Wei segera bangun dari tempat duduknya dan datang menjemput si Mah Yan dan mempersilahkannya duduk. Siapakah yang berjasa sehingga Wei dapat menjadi sebuah kekaisaran tanya si Mah Yan tiba-tiba. Tentu saja itu semua berkat para leluhurmu, jawab Cao Wang dengan ketakutan. Si Mah Yan tersenyum dan berkata, Yang Mulia tidak pandai berdebat, tidak memiliki pengalaman berperang, dan tidak pantas memimpin negara. Kenapa Yang Mulia tidak menyerahkan saja posisi itu kepada Yang Lebih Mampu? Lidah Cao Wang seketika kaku dan dia tidak mampu menjawab. Tetapi Zheng Jie, salah satu menteri berkata, Berani sekali kau berkata seperti itu pada Yang Mulia. Leluhur Yang Mulia telah menguasai Timur, Barat, Utara dan Selatan dan memenangkan kekaisaran ini dengan usaha yang sangat keras. Kaisar saat ini sangat bajik dan tidak memiliki celah serta kesalahan. Kenapa dia harus menyerahkan takhtanya pada orang lain? Si Mah Yan membalas perkataan itu dengan marahnya, Takhtah Kekaisaran adalah milik Han dan Cao Cao terus-menerus mengerusi kekuasaan itu seperti yang dia lakukan dengan para bangsawan Han lainnya. Dengan menjadikan dirinya Pangeran Wei, dia sebenarnya telah merebut takhtah Han untuk dirinya sendiri. Tiga generasi leluhurku semuanya berusaha untuk dinasti Wei, sehingga apa Yang Mulia punya saat ini bukanlah usahanya sendiri tetapi adalah hasil usaha dari keluarga ku. Hal ini telah diketahui ke seluruh dunia dan apakah aku tidak cukup pantas untuk memerintah kekaisaran ini? Jika kau melakukan hal ini, kau adalah pemberontak dan pengkhianat, kata Zhang Jie. Dan apakah aku jika aku berkata bahwa aku hanya membalaskan dendam Han? Si Mah Yan segera memerintahkan pengawalnya untuk membawa Zhang Jie ke halaman istana dan memukulinya sampai mati, sementara kaisar Wei hanya dapat menangis dan memohon ampunan bagi menterinya yang setia itu. Si Mah Yan segera berdiri dan meninggalkan istana. Kau Wong kemudian bertanya pada Jia Chong dan Peixiu, apa yang harus aku lakukan? Keputusan harus segera dibuat. Mereka menjawab, sejujurnya dapat hamba katakan, takdir Yang Mulia sudah sampai pada akhirnya dan Yang Mulia tidak dapat melawan kehendak langit. Yang Mulia harus segera turun takhta sama seperti yang dilakukan kaisar Ksian dari dinasti Han. Yang Mulia dapat menyerahkan takhta pada pangeran Jain dan dengan begitu maka Yang Mulia telah memenuhi kehendak langit serta memuaskan hati rakyat. Yang Mulia tidak perlu khawatir mengenai keselamatan diri Yang Mulia, kami akan memastikan Yang Mulia baik-baik saja. Kau Wong akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa dan segera menerima usul ini. Dia membuat panggung besar dan tinggi di depan istana. Pada hari tikus di bulan ke-1-2 di tahun pertama masa Ksian Ksi. Pada hari itu Kaisar Woi dengan membawas tempel ke Kaisaran menaiki altar dan di hadapan seluruh pejabat dan jenderal dia mendeklarasikan penurunan takhtanya. Si Mah Yan kemudian diminta naik ke atas altar dan di sana dia menerima sujud dari Kaisar Woi serta mempersembahkan setempel ke Kaisarannya. Kau Wong kemudian turun dari altar dan melepaskan seluruh pakaian dan atribut ke Kaisarannya serta diganti dengan pakaian seorang menteri biasa. Dia kemudian bersujud tiga eks kepada Si Mah Yan. Si Mah Yan sekarang berdiri di atas altar didampingin oleh Peiksyu dan Jiet Chong yang membacakan titah Kaisar pada Kau Wong. 45 tahun telah berlalu, pada tahun ke-25 masa Jian An, Dinati Han telah memberikan tempatnya bagi dinasti Woi. Tetapi setelah masa 45 tahun itu, kehendak langit telah berubah lagi dan sekarang sesuai dengan titah langit maka Jin akan mengantikan Woi. Jasa dan kebajikan dari keluarga Sima telah sampai ke langit dan meliputi seluruh dunia. Pangeran Jin pantas untuk mendapatkan kedudukan terhormat ini dan melanjutkan pemerintahan. Sekarang yang mulia Kaisar Jin akan memberikan kau gelar Pangeran Chen Liu, kau harus segera pergi menuju kota Jin Yong yang dimana kau akan tinggal di sana dan tidak boleh kembali ke kota terlarang kecuali jika dipanggil. Dengan sedih Kau Wong segera pergi, air matah, tampak membasai wajahnya. Sima Fu, salah seorang menteri tinggi mendekat Kau Wong dengan menangis dan kemudian dia bersujud di hadapan Kau Wong serta berjanji akan terus mengikuti Kau Wong dengan setia. Aku telah menjadi hamba Woi seumur hidupku dan tidak akan pernah berpaling darinya kata Sima Fu sambil bersujud ke tanah. Sima Yan yang melihat hal ini sangat kagum dengan kesetiaan Sima Fu dan menawarkan Sima Fu untuk menjadi Pangeran An Ping, tetapi Sima Fu menolaknya dan dia memilih mengundurkan diri dari posisi menteri untuk mengikuti Kau Wong. Sima Yan kemudian segera duduk di atas takhtanaga dan seluruh pejabat segera bersujud memberikan selamat. Seluruh istana bergema, Wan Sui, Wan Sui, Wan Wan Sui. Dengan begitu maka bergantilah kekaisaran dari Woi kepada Jin. Masa pemerintahan diubah menjadi tahun pertama masa Taisi, tahun 265 M. Amnesti masal dikeluarkan dan dengan begitu berakhirlah kekuasaan di dinasti Woi. Kaisar yang baru segera memberikan banyak gelar dan hadiah kepada para pejabat. Dia membangun tujuh kuil besar untuk menghormati leluhurnya. Sima Jun, Sima Liang, Sima Wan, Sima Fang, Sima Yei, Sima Si dan Sima Zhao. Setelah semua ini selesai, maka persidangan istana kembali dilanjutkan seperti semula dan salah satu masalah yang dibicarakan adalah mengenai penyerangan Kau. Mengalahkan Wu, tiga negara dipersatukan. Ketika Sang Siu, Kaisar Wu mendengar apa yang terjadi pada Kaisar Woi bahwa dia digulingkan oleh Jin maka dia pun merasa bahwa sasaran berikunya pasti adalah darahnya. Kecemasan ini membuatnya sakit keras dan sudah hampir meninggal dunia. Dia kemudian memanggil Perdana Menterinya Puyang Xing dan Putra Mahkota, Sang Wan. Tetapi mereka datang agak terlambat. Sang Siu hanya dapat memegang tangan Perdana Menterinya dan menunjuk pada putranya itu, setelah itu dia pun meninggal. Puyang Xing segera mengadakan rapat darurat dan memanggil seluruh pejabat istana di mana dia mengusulkan untuk segera mengangkat Sang Wan sebagai Kaisar Wu yang baru. Kemudian Wan Ye Wu, Inspektur Jenderal Pasukan Kiri berdiri dan berkata, Pangeran Sang Wu masih terlalu mudah untuk memerintah di masa yang kacau ini. Lebih baik kita angkat Sang Hao, Pangeran dari Wu Chong untuk menjadi Kaisar. Sang Wu, Jenderal Pasukan Kiri juga berkata mendukung usulan Wan Ye Wu, Sang Hao adalah seorang yang mampu untuk memerintah. Dia cepat dalam mengambil keputusan. Dia dapat menangani tanggung jawab sebagai kaisar. Walaupun begitu, Puyang Xing ragu-ragu dan dia berkonsultasi dengan Ibu Suri. Selesaikan urusan ini dengan para pejabat, aku hanyalah seorang janda tua dan tidak tahu mengenai urusan seperti ini, jawab Ibu Suri. Akhirnya Sang Hao diangkat menjadi Kaisar Wu yang baru. Saat itu adalah bulan ketujuh di tahun ke-6 masa Yonggan, tahun 264 M, menurut Kalendar Wu. Sang Hao memberikan gelar Pangeran Ye Wu Zhang kepada Sang Wan sebagai penghiburan. Dia juga mengangkat Jenderal Ling Feng sebagai komandan utama seluruh pasukan Wu. Tahun berikutnya masa pemerintahan diubah menjadi tahun pertama masa Gan Lu, tahun 265 M. Sang Hao ternyata adalah kaisar yang kejam dan menindas rakyatnya, kelakuannya setiap hari semakin menjadi-jadi. Sang Hao mengangkat Kasim Chen Hun sebagai orang kepercayaannya dan menyerahkan semua urusan istana padanya. Perdana Menteri Puyang Xing dan Jenderal Zheng Bu berulang kali memberikan nasihat agar dia lebih memperhatikan keadaan negara, tetapi Sang Hao marah dan dia memerintahkan untuk menghukum mati kedua orang itu dan seluruh isi rumahnya. Segera setelah itu tidak ada satu orang pun yang berani menasah hatinya. Tahun berikutnya Sang Hao mengantil lagi masa pemerintahan menjadi tahun pertama masa Bauding, tahun 266 M. Kali ini dia membagi posisi Perdana Menteri menjadi dua, yang satu dipegang oleh Lu Kui dan yang lainnya oleh Wan Ye Wu. Pada saat ini kaisar Wu bermukim di Wu Zheng. Rakyat di Yangzhou menanggung beban sangat berat dan pajak yang tinggi. Sang Hao selalu mengadakan akar-kara dan pesta dua besar sehingga memberatkan keuangan pemerintah. Pada saat ini bendahara negara Lu Kuo melaporkan bahwa kas negara kosong, dan tahun ini sudah dua kali ada pemungutan pajak sehingga dia tidak berani untuk mandrik pajak lagi karena takut rakyat akan marah. Sang Hao mendengar hal ini sangat murka dan dia menghukum mati Lu Kuo serta menarik pajak ketiga tahun itu untuk mengisi kas negara. Setelah beberapa lama kejadian ini berlangsung, Lu Kui, salah satu Perdana Menteri Wu datang ke istana dan melaporkan. Tidak ada bencana alam yang terjadi, tetapi rakyat kelaparan. Tidak ada pekerjaan publik berlangsung tetapi kas negara kosong. Hamba sangat khawatir. Dunia di bawahan sudah hancur dan Tiga negara berdiri di atasnya. Yang dikuasai Cao dan Liu telah menjadi milik Jin. Hamba mungkin orang yang bodoh tetapi hamba akan melindungi negara ini untuk yang mulia agar terhindar dari segala sesuatu yang jahat. Kota Wuchang tidak aman sebagai istana kaisar, ada petpatah berkata lebih baik meminum air di Jian Yee dibandingkan makan ikan di Wu Zeng, lebih baik mati di Jian Yee dibandingkan hidup di Wu Zeng. Sekarang ini lumbung-lumbung berasa di Wu Zeng hampir habis dan tidak akan cukup untuk persediaan satu tahun. Pada dahulu kala Istana Barat, Harem Palace, hanya berisi kurang dari seratus wanita, tetapi beberapa tahun belakangan ini jumlah mereka telah lebih dari seribu orang. Ini benar-benar penghambuan kekayaan negara. Para pejabat negara sekarang ini SDH tidak lagi memikirkan melayani negeri tetapi semua sibuk saling menjatuhkan. Yang jujur dihukum, yang baik dijauhkan. Semua hal ini membuat rakyat menjadi sengsara dan pemerintahan jadi lemah. Hamba mohon yang mulia menyeleksi kembali para pejabat pemerintah, menutup Istana Barat dan memilih mereka yang benar-benar cakap dan mampu menjalankan tugas sebagai pejabat untuk menenangkan hati rakyat. Dengan begitu maka yang mulia akan mendapatkan dukungan langit dan negara akan tentram dan makmur. Tetapi San Hao malah tidak senang dan dia memarahi Lu Kuai. Dia memerintahkan Kasim Istana Chen Hun untuk mengatur pembangunan Istana Liang Wu. Dia bahkan memerintahkan pejabat istana untuk pergi ke hutan dan memotong kayu untuk pembangunan ini. Kemudian San Hao menemui satu dari tujuh petapa sakti Sang Guang dan memohon padanya untuk diramal. Sang Guang meramal dan berkata, yang mulia akan memasuki Luoyang pada tahun tikus. San Hao sangat senang mendengar jawaban ini dan ingin memberi hadiah pada Sang Guang, tetapi Sang Guang menolaknya dan dia menghilang begitu saja. Kemudian dia berkata pada Menteri Hua Jiao, Kaisar terdahulu sangat mendengarkan kata-katamu dan mengirim jenderal serta pasukan pada daerah dua yang kau sebutkan. Sekarang keinginanku adalah untuk menguasai seluruh negeri dan membalaskan dendam saudaraku, Kaisar Su. Tempat apa yang pertama harus aku kuasai? Hua Jiao menjawab, sekarang Sang Du telah jatuh dan Singa Sana di sana telah dihancurkan. Si Mayan pasti ingin segera menguasai daerah selatan juga. Yang mulia harus menunjukkan sikap yang bajik kepada rakyat. Ini adalah rencana yang terbaik. Jika kau menginginkan perang maka sama saja ini seperti melemparkan jerami ke dalam api, hal itu hanya akan menambah besar kobaran api. Hamba harap yang mulia mau mempertimbangkan kembali keinginan yang mulia. Tetapi San Hao menjadi marah dan dia berkata, keinginanku adalah untuk menyatukan kembali seluruh negeri ini, kenapa kau malah berkata seperti itu? Jika bukan karena jasa-jasamu selama ini terhadapku maka sekarang aku telah memenggalmu dan memperlihatkan kepalamu sebagai peringatan pada yang lain. Dia memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Hua Jiao dari hadapannya. Sangat sungguh disayangkan. Negeriku yang indah seperti sutra ini akan segera menjadi milik orang lain tangis Hua Jiao ketika diusir oleh para pengawal istana. San Hao kemudian memerintahkan Liu Kang untuk menempatkan pasukannya di Jiangkau dan segera menyerang Xiangyang. Mat Mat melaporkan hal kepada Kaisar Jin di Luoyang. Ketika si Ma Yan mengetahuinya dia langsung memanggil para pejabat untuk membahas hal ini. Jiat Chong berdiri dan berkata, aku mendengar pemerintahan di Wu, di bawah San Hao sangat kacau. Dia tidak memiliki kebajikan, setiap hari hanya bersenang dua, dia menyerahkan urusan pemerintahan. Pada seorang kasim dan tangisan seluruh rakyat terdengar sampai ke langit. Yang mulia harus mengirimkan Yang Hu untuk melawan pasukan ini. Ketika negeri mereka sedang dalam masalah maka perintahkan dia untuk segera menyerang. Kemenangan pasti akan mudah diraih. Kaisar Jin mengeluarkan titah Kaisar yang memerintahkan Yang Hu untuk bersiap dan segera pergi ke Xiangyang. Yang Hu sangat popular di Xiangyang. Setiap prajurit Wu yang ingin bergabung diterima dengan baik. Dia jege memerintahkan prajuritnya untuk membantu memperbaiki rumah-rumah penduduk dan juga bercocok tanam di sawah dan mengembala. Dia juga mengatur irigasi dan juga menyiapkan lumbung-lumbung beras. Segera saja persediaan diik siang Yangyang yang tadinya hanya cukup untuk beberapa ratus hari menjadi cukup untuk 10 tahun. Yang Hu mempertahankan kesederhanaan, dia tidak suka memakai pakaian mewah atau makan besar seperti layaknya pemimpin-pemimpin lain. Dia hanya dikawal oleh kurang lebih 10 orang prajurit saja. Suatu hari bawah Nai datang melaporkan, Matt Mette melaporkan bahwa pasukan musuh sedang bermalas-malasan. Ini adalah saatnya untuk menyerang. Tetapi Yang Hu berkata, kau jangan meremahkan Lu Kang, dia sangat ahli dalam siasat dan strategi perang. Sebelumnya dia diperintahkan menyerang Si Ling dan dia berhasil membunuh Bu Chen dan juga banyak jenderal lainnya sebelum aku sempat menyelamatkan kota itu. Selama Lu Kang masih tetap menjadi komandan di sana, aku akan tetap bersikap defensif. Aku tidak akan menyerang sampai terjadi kekacauan di antara pasukan mereka. Untuk tergesa-gesa dan tidak menunggu waktu yang tepat untuk menyerang sama artinya dengan mengundang kekalahan. Akhirnya Matt Mette dikirimkan kembali dan diketahui bahwa Lu Kang telah menyiapkan jebakan di dalam markasnya. Akhirnya pasukan Jin hanya menjaga daerah perbatasan mereka saja. Suatu hari Yang Hu dan bawahannya pergi berburu dan kebetulan Lu Kang JG memilih hari yang sama untuk berburu. Yang Hu memberi perintah DGN tegas bahwa tidak boleh memprovkasi musuh dan hanya berburu di daerah sendiri. Lu Kang sangat terkesan DGN kedisiplinan pasukan Yang Hu. Dia berkata, pasukan Yang Hu sangat berdisiplin, aku tidak boleh menyerang mereka sekarang. Pada malam harinya ketika mereka semua sudah kembali ke kemah masing-masing, Yang Hu memerintahkan untuk memeriksa hasil buruan mereka dan mengirimkan buruan Lu Kang yang tidak sengaja mereka ambil. Lu Kang sangat terkejut dengan hal ini, dia memerintahkan utusan Yang Hu menghadapnya. Apakah pemimpinmu meminum anggur? Tanya dirinya. Utusan itu menjawab, dia hanya meminum anggur terbaik. Aku memiliki anggur yang sudah tua sekali dan aku akan memberikan anggur ini kepada pemimpinmu SBG hadiah. Anggur ini aku sendiri yang mengodoknya dan hanya meminumnya pada akhir-akhir, tertentu saja dan aku akan membagi satu-dua pedanya sebagai balasan kebaikannya hari ini. Utusan itu segera mengambil anggur itu dan segera pergi. Bawahan Lu Kang berkata, mengapa kau memberikan dia anggur? Karena dia telah menunjukkan kebaikan dan aku harus membalasnya dengan kebaikan pula. Ketika hadiah anggur itu tiba di tempat Yang Hu, utusan itu menceritakan seluruh kejadiannya, Yang Hu pun tertawa. Jadi sekarang dia tahu aku senang meminum anggur. Dia segera membuka guci arak itu dan menuang anggur di dalamnya ke dalam sebuah cawan anggur. Salah satu jenderalnya, Chen Yuan, maju ke depan dan memohon agar dia janagan meminum anggur itu karena ditakutkan ada racunnya. Lu Kang bukanlah orang rendah seperti itu, jawab Yang Hu. Kemudian Yang Hu segera meminum arak itu. Setelah itu, utusan sering silih berganti mendatangi kemah Yang Hu dan Lu Kang menyampaikan salam persahabatan. Suatu hari utusan Yang Hu melaporkan bahwa Lu Kang sedang sakit. Aku pikir dia mengalami sakit yang sama dengan kugara dua cuaca panas ini. Aku punya beberapa obat yang dapat membantu, perintahkan Tabib untuk mempersiapkan air dan kirimkan pada Lu Kang. Segera obat itu dipersiapkan dan dikirim ke perkemahan Wu. Bawahan Lu Kang curiga dengan hal ini dan berkata, obat-obatan ini pasti berbahaya, lebih baik segera dibuang. Tetapi Lu Kang berkata, Paman Yang Hu bukanlah orang yang suka meracuni orang lain. Tidak perlu ragu segera persiapkan obat itu untuk kuminum.